selamat menikmati selamat menikmati kurep sticker satin blue SID biru full bumper custom splitter gaya-gaya roket bunny kalau bisa dibilang ya kalau ngeliat bentuk sih cakep banget gitu cuman ya mudah-mudahan kedepannya gak tau lah ada project apa dari sama owner itu yang punya nya tuh kalau kalian-kalian semua yang sering atau tinggal di Surabaya pasti kalian kenal sama manusia satu ini ya ini namanya Christopher Vijaya nah ya ini audionya ya ini sebenernya walaupun ada belanjaan itu tetap subwoofer pohok ya subwoofer nya pakai solar berik speed oke satu bagian yang gua semak seneng banget ini 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 mainannya nexus ini camry yang 2400 double exhaust ini camry yang 2400 kosmetik solo bearing sehingga limit sih mobil cuma belum lagi dipuci aja mobilnya liat nih mobilnya kotor tapi ini stikernya khusus nih liat nih sampai dalem-dalem ada dalem-dalem ada dalem-dalem ini ngelotok lagi ini stikernya sih gila banget sih coba 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 okey ini dia airuner jeng dan udah hardline dari kompresor ketemu ke selenoid dari kompresor tabung ya kan dan tabung ini kan masih selang biasa cuman ini kalo ngeliat sih bentuk rapi banget sih rapi banget sih emang si order juga punya test yang bagus sih ya instagramnya nanti ada di bawah instagramnya di bawah Christopher, Wijaya, Kusuma, tenang tinggi pohon lihat ya orangnya rajin malang tinggi mobil kanebo aja di bawah kanebo di bawah jadi kita lapin aja yuk, baret semua wak udah baret baret ini stikernya berasnya ditambah ya ini ya kalo ngeliat kena cangaya kan berasnya makin keliatan ya jadi dia emang beras ya ini mobil bukan beras 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 jadi ini Camry milik Christopher pemper ini grill custom ini grillnya custom boleh kalo dijelasin dari depan ya ini grill custom ya dengan honeycomb yang menurut saya cukup jarang biasanya besar-besar ya kalo plastik lalu ini pemper di custom menyerupai M5 ini bempernya M5 ada si splitternya splitternya juga kayak M5 ini karbon semua full karbon full karbon terus ada itu apa splitter splitter hanger kali ya pokoknya ini lah cantelan cantelan ini juga karbon nah ini nih yang bikin mirip sama M5 ya si top 4 ini nya oke 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 normal karbon nih lor 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 pak ini lor 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 ap ya, si Camry pulang dadah si Camry Opar, makanan ini, coba kabar ya dadah, oh, terima kasih udah samperin nyonya Opar, cepet sembuh ya selamat menikmati, bye selamat menikmati, terima kasih udah dikunjungin oke, jadi tadi gimana maksud kalian Camry nya? nah ini kita udah sebelumnya ngantuk ditambah ngantuk review, tapi ya mau mana ya? request ke dia, ya sudah lah jadi tadi masalahnya apa sih Vin? sambil cerita aja kali ya, sambil cerita ya, kalau gitu kita masuk aja disini gua, ada yang kosong kan bukan ada yang kosong sama iya, iya suaranya masih kedengeran sampai sini, begitu aduh, mari jalan ke kamar jadi kesalahan yang over itu, tadi setelah kita rembuk dan punya sedikit bincang-bincang malam segan ya kan jadi dia itu masuk ke bengkel X lah oke dia itu mendesain mobilnya sampai dengan mobil dititipkan dan hasilnya tidak sesuai keinginannya tidak memuaskan lah tidak memuaskan akhirnya dia tadi ngobrol-ngobrol dan gak tau nanti kedepannya mobil mungkin ada kemungkinan dibawa ke bengkel kita juga kita nanti ada di art ya ya mudah-mudahan nanti soon bisa kita tegang mobilnya dan over full kuas gitu cuman kesalahannya itu sebenarnya sih sepelek kalau kayak bentuk dari keseluruhan temper saya sih nilai oke gitu udah masuk ke apa ya bentuknya gak lebay gitu kan extreme tapi gak lebay sebenarnya desainnya udah bagus cuman emang mengafiasikan dari desainnya yang ditopernya sendiri jadi mobilnya salah itu gak maksimal kayak contoh tadi gue bilang isi over full kuas ini mah mobil udah terus tapi white body lu kenapa gitu ya kan jadi nah kesambungan dan bentuk radiusnya itu kayak punya dunia masing-masing gitu depan sendiri beratnya belakang pun juga sendiri gitu agak aneh ya gitu cuman dia pun juga sampai berkata ya emang itu yang gue kesel katanya gitu kan cowok mudah-mudahan jadi itu gue dibengkel sebulan dari pagi sampai bulu cuma tetep white jadi sebenernya sih kalau bicara soal apa ya seni ya seni itu gak bisa dipator waktu karena benar ditambah lagi kalau yang ngerjainya juga tidak apa ya tidak tetap kesati itu tempat ini tapi pas lagi ibu kan ada penjualan dan ini lalu itu komunikasinya juga kalau gue sendiri di bayaran kan anak-anak gue kan ada Yohan yang selalu bikin di nomadus yang mudah-mudahan selalu ya harapan gue tuh customer kemudian senyum gitu dan wah terus menunggu dia nunggu gini gitu kan itu tuh udah kebayaran yang paling bermanfaat dan paling kebahagiaan dari gue gitu jadi ya mudah-mudahan nanti si Biru kita nggak tahu mau diapain deh Cuman ya kita ini lagi serah cuma sekedar review dan berbincang-bincang soal next projectnya si Biru itu jadi tetap saksikan channel kita jangan lupa like subscribe dan komen kita mau bubuk jadi kamar kita di pojok sekarang hari begini sampai ngomong aja dari tadi sampai ya udah nyanyi kan harus atur nafas jadi jam gue sih sengah dua berarti di balik sengah tiga nanti ini belum tidur kita harus bangun jam 8 kita nggak tahu ntar besok om muntah dengan RI2 request kemana gue nggak ngetik jangan lupa nanti komen juga barang kalian yang mau lihat room tour kayak apa jangan lupa komen ya di bawah jadi this is the topic event sama Oya Harbuk Kamarnya thank you for watching and see you in the next video and see you in the next video Terima kasih telah menonton!